Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Jangan panik, jangan panik ya! Dari sekian banyaknya kendaraan baru yang baru saja rilis di awal tahun 2023 yang akan datang ini Memang pabrikan Daihatsu tidak mau kalah dengan pabrikan lainnya dalam menciptakan kendaraan barunya Terutama pada segmen mobil listrik ya guys Tapi apakah kalian sudah tahu nih jika Daihatsu Aila Efe bakalan dijual dengan harga yang sangat murah loh Wah, ini mah kabar buruk bagi pabrikan lainnya dong Hehehe, yuk intip keseluruhannya guys Ini dia, Wuling Auto Panik Mobil listrik murah Daihatsu Aila Efe bikin heboh Performainya bikin heboh Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Jika kendaraan yang satu ini membuat semua kendaraan lainnya jadi bingung Pasalnya tidak hanya fitur dan juga suspensinya saja yang dibuat menarik Melainkan ada cukup banyak kelebihan lainnya yang bisa anda dapatkan dari mobil listrik yang satu ini Untuk urusan konsepnya sendiri, pabrikan Daihatsu menggunakan desain mobil terbaru yang tentunya bikin semua orang terpanas saat melihatnya Tak hanya itu saja fitur yang ada di dalamnya membuat kendaraan ini tidak sama dengan kendaraan lainnya Jadi gimana nih guys, sudah mulai terpikirkan belum? Bahkan seperti apa mobil listrik yang satu ini? Mobil listrik varian baru Mobil listrik konsep Daihatsu Aila Efe menggemparkan lantai pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GS 2022 yang berlangsung hingga minggu Aila Efe merupakan konversi dari produk Logos Green Care atau LCGC Daihatsu Dan menjadi mobil termurah di Indonesia dijual mulai 110 juta Seriagung Handayani Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director ADM mengatakan Aila Efe masih dalam tahap pengembangan internal Perusahaan belum bisa menjelaskan pelunjuran Aila Efe Termasuk apakah ada nama khusus untuk calon mobil listrik termurah Daihatsu di Indonesia Varian Mesin Menurut Agung, Aila Efe dibangun menggunakan varian bermesin 1200cc transmisi manual Hanya saja ada perubahan pada desain bodi yang unik Pengembangannya masih dalam tahap awal Jadi fokus kami bagaimana penyelesaian studi Kata Agung di ICBS di Tangerang Bodi Aila Efe dilabur warna satin silver Dan ada aksen elektrik yellow yang mempresentasikan kendaraan listrik Kaca spion kiri dan kanan menggunakan layar digital Teleknya menggunakan alloy weld 17 inci Masuk ke interiornya bisa dilihat Desain kursi baru dan panel speedometer TFT 7 inci Daihatsu Aila Efe menggunakan motor listrik berdaya 60 kW Motor listrik itu dihubungkan dengan baterai litium ion berkapasitas 32 kW Insinyur-insinyur Daihatsu melakukan pengembangan pada bagian dan part tertentu Seperti driven train, baterai underbody, dan suspension Diperkenalkan Jias 2022 Unit THY Live V yang dipajang di Jias 2022 Menggunakan clear satin silver Yang kemudian dipadu aksen elektrik yellow Sementara di sisi interior mengaplikasikan klaster meter TFT 7 inci Serta desain kursi baru yang menambah nuansa sporty dan mewah Hal menarik lainnya ada di penggunaan kaca spion Yang pakai layar digital di sisi kanan dan kiri dashboard Spion konvensional diganti dengan kamera yang sekaligus mendukung sektor aerodinamika Menarik buat menunggu status jualan dari DH Suaila Efe di pasar domestik Mengingat fulling yang sudah merilis dan memproduksi lokal air Efe Apalagi, pemerintah juga mendorong pabrikan untuk meluncurkan mobil listrik dengan harga terjangkau Di 250-300 jutaan Spesifikasi DH Suaila Efe cukup memukul lantai Jias 2022 Mobil ini jadi produk konversi perdana perusahaan terkait riset mobil listrik di pasar domestik Memang belum untuk dijual secara massal Pihak ADM mengatakan saat ini mereka masih menuntaskan proses studi Sebelum akhirnya benar-benar dijual kepada publik Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Dari segi spesifikasi, ADM menjelaskan Bila mobil Aila Efe dibekali dengan dinamo atau motor listrik berdaya 60 kW Bila dikonversi setara 80,4 HP Sementara untuk kapasitas baterainya menggunakan 32 kWh Sayang, belum ada informasi lebih detail terkait jarak tempuh, metode isi baterai, dan termasuk lama pengisian dayanya Desain Bicara struktur Aila Efe dikembangkan oleh para enginer lokal Dengan melakukan riset bagian dan part tertentu seperti driver train, baterai, underbody, dan suspension Alasan memilih Aila sebagai proyek elektrifikasi Dehatsu didasari dari histori mobil tersebut Dari segi desain, sejatinya mobil ini masih mengadopsi profil dari Aila bermesin konvensional Dilihat dari bentuk dan dimensi tubuhnya, namun di beberapa sektor diberikan sentuhan pembeda Seperti di pamper depan, pelet dengan ukuran 17 inci Absennya komponen kenal port, hingga penggunaan lampu depan serta belakang Yang visualnya lebih futuristik Harga Aila Efe CNN Indonesia.com mendapatkan informasi dari tenaga penjual Dehatsu Yang mengatakan harga perkiraan Aila Efe sekitar 250 juta sampai dengan 300 jutaan Katanya segitu harganya, tapi sekarang kan hanya pamerkan saja ke konsumen Mungkin tes pasar Kata tenaga penjual tersebut, Kamis Sementara itu, Hendrayadi Lastioso, Marketing Customer Relations Division Head Astra International Dehatsu Sales Operation mengatakan Masih terlalu dini membahas harga Aila Efe, sebab masih dalam tahap pengembangan Terima kasih telah menonton!